Jadi, Manis, kemarin ini para host Bronis mendapatkan penghargaan. Oh... Bener-bener, lo yang dapet, gue emang gak dapet. Dapet. Lo dapet. Dapet penghargaan, cuma label-nya jelek aja kalau lo. Kalau gue kenapa ya, gue? Enggak, kalau gue kan karena gue punya ikatan cinta sama tour and travel. Oh, iya. Bener-bener, yang menurutnya lo dapet penghargaan udah. Apa sih pengharganya? Cuma kita lihat dulu ya. Dua, satu. Artis paling rajin jagain program. Pemenangnya adalah... Dubeh Ansu! Teterlalu, ini masih untuk pet aku, ya. Pemenangnya, bisaya sehingga bisa ratus. Pokoknya, panjang umur. Sehat terus. Dan yang pasti gak hanya yang ada disini tapi mungkin yang gak bisa datang tapi juga tetep punya cinta untuk bersihkan. Dan usia sekarang terus sehat sehingga bisa memberikan karya-karya yang bagus buat TransTV. Paling healing. Duh healing terus. Kenapa sih? Pemenangnya adalah Ivan Gunawan. Ya sebenernya saya ini kerja di TransTV kan hobi aja sih. Jadi aku nih sebenernya banyak dosa sama Mbak Jess. Paling sering kasih program tapi paling sering kabur. Kalau artis lain mungkin minta-minta program ya. Kalau saya paling sering kabur. Tapi aku belum pernah merasa senyaman ini bekerja di TransTV. Asik. Alhamdulillah. Bisa diberikan kebebasan berekspresi. Bisa menjadi diri sendiri. Tapi lo lak, lo pinter Wen. Lo gak ikut sumbangan bikin pelakat makanya lo gak menang. Iya. Ngapain gue nyumang nyumang. Orang gue cuma duduk di belakang. Tapi Mbak Jess sekali lagi selamat ulang tahun ya Mbak Jess. Hai pemberdaya. Jika diserah kamu ulang tahun Mbak Jess. Panjang umum. Kalau aku sering healing. Manis juga makasih atas izin-izinnya manis. Karena kalau gue sih oma prinsipnya. Kalau gue prinsipnya kalau gue lagi ada masalah gue gak mau melibatkan ke orang lain. Betul. Jadi lebih baik gue healing sendiri. Gue pergi sendiri. Gue yang gak dapet gaji sendiri. Iya kan. Jadi berdamai ya. Iya. Berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Yang penting pokoknya setiap tanggal 30 ada uang masuk. Tapi jangan terlalu sering juga. Engga. Ini gue ada terus. Terus ya. Nah gue gak ada terus. Kecuali. Jadi ini. Bang ini gak perdana igu dapet penghargaan lah. Udah pernah di tv lain. Pernah sekali-sekali. Pernah sekali doang dulu. Sekali ada. Sekali pernah ada. Ada sekali. Kategori apa? Hah? Kategori apa? Lupa best apalah pokoknya. Tentah lah. Terlalu best ya. Terlalu best ya. Terlalu best. Terlalu best. Dan Dibroni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saat ini Ayu lagi healing ya. Lagi healing. Ayu healing? Menurut Korea. Eropa. 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 Wow. Amma Ragil. Ragil ke Eropa nih. Ya, ya. Ya, ya. Ya, siap looking. Temenya kok ada berapa belas orang gitu ya. Ya, itu Ragil Firman semua diajak. Pokoknya. Ragil Firman Sarah pergi. Ayunya nggak dirumah. Oke untuk judul hari ini judulnya adalah Sekarang udah ada budget-budget begini ya Sudah banget Judulnya adalah Panas Kipas Kita tuh mau aja judul apapun lu tapi ini apa sih maksudnya Oh gini gini mungkin gini ya Panas Panas Kipas sayang Kipas sayang kipas Nanya dulu nanya gini Panas Panas Kipas-kipas sayang Slebel Gitu Jangan Jadi kalo kipas sayang kipas jadi kalimat tanya lagi kan Iya Kipas Judul hari ini apa panjang mam kalau sudah judul Judul hari ini judulnya adalah Panas Panas Kipas-kipas sayang Slebel Eh Tapi gue mau cerita sedikit Apa sih Hari ini tadi bunda nangis-nangis di rumah Kenapa Kan dia pulang hari ini kan Dia sedih Iya dia pulang ke Jerman Dia sedih meninggalkan Indonesia Salam buat lu Tadi itu Video call Iya salam gitu Pokoknya dia bilang terima kasih untuk anak-anak bunda yang udah selama dua minggu ini support, dukung Di setiap bunda show juga rame terus Betul Amin Banyak Ya kan yang support sama dia Dia seneng banget Tapi Karena memang dia punya kontrak kerja dengan perusahaan dia disana Jadi dia hari ini harus pulang karena besok udah mulai kerja oma Jadi dia landing langsung kerja Iya dia landing sehari Dia istirahat Langsung dia kerja Oke Tapi gapapa bunda korla balik ke Jerman Sekarang kita digantikan sama bunda korset Ya Nah sekarang ini kita akan datangkan pasangan terhot yang tengah bahagia karena baru saja menikah Kita panggil langsung ini dia Mali dan Anggita Ockhamiani Terima kasih Selamat ya Oke Aku ada artikel dulu untuk Meli kita lihat artikelnya Ya Menikahi Anggita, Octaviani, Miley seperti di Miss Kohl. Setengah mateng. Apaan? Setengah mateng. Lagi orang udah setengah mateng, masih makan yang setengah mateng ya? Oh mateng ya? Maksudnya lo, gimana sih? Oke. Seperti di Miss Kohl. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya apa seperti di Miss Kohl? Waktu jabat tangan bapaknya, tangan aku geter kayak ada yang Miss Kohl. Oh, vibrant gitu. Vibrant. Kenapa lo gemete kenapa? Lo tremor. Tremor apa-apa? Kenapa itu? Kan grogi. Oh grogi. Kalau malam pengantannya gemeter nggak? Kok yang ditanya itu? Kan pengantan baru. Kalau malam pertamanya kayaknya nggak. Tapi abis itu baru. Kemeter kan? Kemeter. Dingin, dingin karena hujan juga. Nah, katanya kamu ini ngapalin ijab Kabul selama satu tahun? Nggak dong. Aku tuh karena pengen nikahin dia banget. Jadi ngapalinnya udah dari lama. Kemungkinan hampir setahun lah. Aduh-duh. Tadi kamu bilang nggak dong. 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 Ya. Ya, pokoknya nggak setahun. Nggak setahun. Ya, paling 11 bulan ya. Soalnya pacarannya juga nggak setahun. Iya. Ia. Pacarannya nggak setahun pak. Nggak nyampe setahun? Nggak nyampe. Oke. Dan akhirnya karena mantep banget tuh, pokoknya ngapalin pada set ijab kabul harus lancar tuh. Iya. Dia setiap malem ngapalinnya, Kak. Setiap malem. Saya terima nikah dan kawinnya gitu. Iya pokoknya setiap malem, setiap video call, ngapalin gitu. Biar kesannya kayak ini mantep nih sayang, aku udah hafal gitu. Tapi pas ijab kabul, lancar bener? Ngebelit, Pak. Agak, agak ngebelit, agak. Bukan sembelit, sembelit. Sembelit, kelibat, kelibat. Kalau sembelit begini dong, iya. Sembelit nanya, sembelit tuh wasir ya? Iya kan? Gak tau, itu kan penyakit lu, mana gua apaan. Iya, sembelit itu namanya pelawak, wasir dan doyo. Kadir! 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 Tapi ada gak sih sifat atau hal dari Melly yang belum pernah tau dan baru kamu tau di hari pertama. Menjadi istrinya, Maya. Apa ya? Dia tuh manja banget kalau berdua, Kak. Masa! Masa! Pereman terkuat manja. Aduh, elah. Gak ada salahnya, Pak. Iya, gak ada salahnya. Ini ibu, ibunya Melly gimana? Iya. Ini sama mamanya juga manja. Oke, manjanya kayak gimana sih? Gimana ya, kayak... Eh! Eh! Reka adegan, guys. Aku reka adegan aja. Belum! Belum! Tunggu disuruh. Men hayang, ayo! Seandainya reka adegan langsung sama bini aslinya. Reka adegan tuh gak boleh. Aslinya gak boleh harus orang lain. Oh, harus orang lain. Namanya juga reka adegan. Adegan. Kita harus percayakan sama yang sudah pernah rekonstruksi ya. Beda sama rekonstruksi. Beda. Beda ya. Oke, oke. Jadi, apa yang paling manja terus apalagi? Eh, apa ya? Itu aja. Itu aja ya. Manjanya apa sih biasanya? Gak ada manja salan setelah. Kan pertanyaan mah boleh dong? Boleh. Biarkan dia jawab. Pertanyaan mah boleh. Cuman jangan ngingetin bang. Gak ada sih. Pasti ada kata-kata gini. Lagi dongok. Nambah. 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 Nambah dong. Nambah dong. Nambah dong. Nambah ya. Nambah ya. Nambah ya. Nambah ya. Nambah ya. Ben. Ben. Tapi kayaknya mah Eli. Lagi gak mau dikorek-korek tentang pernikahannya. Kenapa? Duduknya agak jauh dari lu Ben. Kayak. Dia kan harusnya disono kan. Tapi kayak dia takut tuh. Dia nyari sarangnya kali kesitu. Sarangnya siapa? Loh. Aku sarang. Pake nanya lagi. Tapi kalian gak dunda-dunda untuk punya ngomongan? Enggak. Enggak. Bulan madu ke? Belum ada rencana sih untuk bulan madu. Belum ada rencana. Belum ada rencana. Tapi ada yang kemarin dengan perkahwinan yang amplopin banyak kan. Maksudnya ada planning buat bulan madu kan? Ada. Ada. Gak ada urusan yang ma amplop. Ngapurusan yang ma. Amplop. Gak ada rencana. Gak ada rencana kan. Semuanya kan udah. Tapi kalau keudangan jarang ngamplop dah. Jarang sekarang. Di pernikahan tuh. Aku kemarin. Paling posting. Gue kalau misalnya gue suatu saat gue married. Gak ada posting amplop. Dia apa dia? Tamu dari depan mobil udah dikasih ke. Itu debit. Gila sih. ATM gak ada uang cash. Gue harus ngitung. Jadi. Oke. Ada momen lucu di momen pernikahan Meli dan Anggi. Kita lihat ini dia. Nah lu tuh sebagai pengiring mempelayai prianya emang boleh berdiri. Enggak aku yang nikah. Oh abang yang nikah. Aku yang nikah sama dia. Enggak itu tadi WO ya. Yang baju coklat. Yang baju coklat. Aku yang nikah. Pengantinnya aku. Masa aku. Mempelayainya yang tadi. Yang digandeng. Kenapa WO kan juga rapi Wen. Iya emang sekarang rapi. Iya. Karena kan sekarang dia kan begitu. Gak kan gak mungkin. We on duduk. Apa berdiri lama-lama di Flamina. Rakan bisa gini ngobrol sama pengantin tadi. Diskusi. Bener. Makan atau mungkin. Tapi itu aku. Aku itu. Oke kami mesti belum percaya ya. Mali kaget gak. Karena tiba-tiba istri malah digandeng. Sama Denny bukan kamu. Gak kaget. Kalau Denny gak kaget. Dia si istri siapapun digandeng. Iya. Oke. Tapi kalau. Apa namanya Anggi. Kalau Meli cemburuan gak sih tipenya. Enggak sih. Kalau sama aku gak. Cerita. Enggak. Enggak dia. Cuma kalau misalkan aku main sama temen-temen yang ganteng gitu. Dia tuh nanya. Temen-temen kamu kok ganteng-ganteng banget sih. Gitu. Sepiur dia. Nah justru. Bilang sama dia. Kamu jangan takut. Kamu takut kalau kamu bertemennya. Misalnya sama Bedu. Gitu. 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 Pemain bola. Terus. Dia nongkrong-nongkrong sama circle bola itu. Cowok-cowok semua. Ya aku nanya. Ganteng-ganteng ya kawan-kawan kau. Bilang itu aja. Cuma. Cuma dipikirinya aku cemburu. Aku gak cemburuan orangnya. Allah. Allah. Enggak Bang. Kalau udah nanya ganteng masalah fisik segala macam. Berarti ya ada rasa cemburu. Di mana biasanya yang nongkrong? Siapa? Mau ikut nongkrong nih orangnya. lo ngapain, ga usah udah, udah ga usah, kan ga usah walaupun di pinggir lapangan ini berbahaya, ngerti kak, ini area mangal ya kalo sampe kenapa-kenapa ya kan tinggal hiling mak kemarin kan igun udah ikut sekolah bola tapi dia berhenti mih kenapa? bolanya yang taro disini gini tapi dia berhenti ya lanjut, katanya bosen gitu yaudah gue bilang lanjutin ini sekarang kita ada komentar dari netizen soal Anggi yang digandeng sama Denny Sumargo ya kita liat ini mana bajunya yang match lagi ya, kasian buat Melly tuh gue bilang juga apa mana serasi banget lagi cocok warna bajunya tuh waduh bajunya lebih masukkan Densu ketimbang mempelai cowok nah pentingnya kasih dress code pas ngadain acara yang buat menghindari hal kayak gini ini gak sih kayak gitu mana bajunya matching banget lagi kayak Denny mempelainya beneran ini yang dikasih apa sombongnya dimana-mana Densu pecah ketutupan pala igun mana matching lagi jazznya mana warna bajunya matching tuh udah udah oke nah Melly setuju gak kalau apa yang dikatain netizen setuju karena emang bener baju kita lebih cocok gitu pasrah kali kau iya enggak lah kok itu bukan pasrah memang mengakui mengakui emang kenapa sih emang baju lo emang pada saat kemana bajunya apa kita sama-sama coklat tapi dia coklat tua aku coklat tua kita sama-sama coklat redup kali kamu harusnya minta lighting pas dekor lu aneh juga dia berdiri kalau lighting dia doang dia kayak hantu dong aneh ya dia kayak hantu bukan lighting fotografer mak iya paham tapi kan tapi Melly itu tipe suami yang takut istri gak sih oh enggak enggak tegas dia orangnya tegas contohnya tegasnya gimana tuh orang bilangnya galak kan tapi enggak menurut aku dia tegas bukan galak contohnya tegasnya nah tegasnya dia tuh pernah kemarin anduk basah dia bentak aku Melly anduk jangan digantung dia eh anduk jangan di tempat tidur gantung dibentak aku ya aku bentak balik gimana oke ya kan karena mana mungkin belum terbiasa kan iya abis mandi ditaro dimana biasanya kan tinggal sendiri kan suka suka kan suka suka oke ada tinggalnya lagi ya coba kita lihat dulu artikelnya anggita octaviani pamer kebolehan acting warganet Amanda Manopo lewat shooting enggak aku di kontennya dia aja oh di youtube dia di youtube dia tapi kamu tertarik gak main sinetron apa FTV gitu pengen sih iya kan kamu harus lebih sibuk dari dia iya 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 kak iya pengen iya maksudnya kalau kamu ke tempat lokasi shooting kan banyak yang fresh ya iya iya kamu gak jenuh gitu iya 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 betul jadi kamu mengenal warna ada putih gitu gak iya gak gak abu-abu terus ya gak abu-abu ungu abu-abu ungu gitu ya ini kita ada momen dimana Anggi ketika acting sama sama siapa sih lo nunggu setanggung banget sama aja saat acting ayo coba kita lihat tayangan ini ya baru pertama kali ikut dia konten itu pertama kali tapi itu belum pacaran belum berarti itu alasan pasti lo sengaja kan ngambil adegan-adegan yang begitu biar kesannya lo di sweet kan kebaca kau laga-laganya berarti sampai Anggi menikah sama Meli pun alasannya karena bapaknya ditawan masih masih disekap sama dia disekap sampe sekarang berarti paksaan Ben iya enggak ada utang kali iya ada utang kali ya kalau ada utang tuh bapakku apa urusannya apa urusannya tapi sekarang ini Anggi kamu masih aktif main bola gak sih cuma fun aja sih fun aja ya kalau misalkan untuk profesional kayaknya enggak deh karena kan kalau misalkan profesional tuh enggak pulang tiga bulan kita tes ya enggak apa-apa dong sebenernya gitu kan ngambuk lah ini acara apa sih ini umar rumah tangga baru seminggu aku takut aku takut kurang kali kurang kali kurang kali ya kalau dia yang niub kan enggak enak geng si aku paham lah oke kita istirahatkan sebentar ya dan nanti kita kembali lagi setelah yang satunya tetep di brownies obrolan pulang wo